Beralih ke informasi lainnya, Saudara, lomba halang rintang yang penuh tantangan mampu dilakukan secara baik oleh peserta pramuka. Lomba ini untuk menguji kekompakan dan keberanian setiap regu peserta. Peserta lomba halang rintang di kawasan bumi perkeman pramuka Cibubur begitu antusias mengikuti setiap tahapan lomba yang diinstruksikan oleh pembina pramuka. Kekompakan dan keberanian dalam menaklukkan rintangan menjadi penilaian dalam lomba. Setiap regu secara bergantian melewati halang rintang yang diperlombakan. Ada 11 jenis lomba halang rintang yang harus dilalui setiap regu. Antusias setiap peserta mulai dari merayap di tali, menaiki tangga, semua dapat dilaksanakan dengan suka cita. Lomba tingkat regu pramuka penggalang 5 diikuti oleh 33 provinsi. Salah satu regu yang mengikuti halang rintang dari Papua mengakui meski baru kali ini mengikuti lomba halang rintang, namun mereka optimis regu dari Papua berhasil menjadi juara. Karena rajin pramuka, setiap Jumat digudep, habis itu biasa juga ikut perkemahan. Kita bisa menjadi yang terbaik dari sekian banyak teman-teman yang ada di sini. Dan dari sini juga kita bisa mempelajari, mungkin dari yang Papua Barat kita ada yang kita tidak tahu, mungkin pas kita mengikuti LT5 kita bisa tahu. Dan kita bisa mengajarkan kepada kakak-kakak yang ada di Papua Barat. Memang diakui, keterampilan dalam melalui halang rintang belum semua daerah memiliki. Namun salah satu kakak pembina pramuka optimis. Peserta lomba mampu melakukan kegiatan lomba halang rintang ini. Halang rintang itu kita ada 11 rintangan yang harus lewati. Mereka tiap kelompok 7 orang, tetapi yang bermain 4 orang. Boleh bergantian. Di situ akan terjadi dinamika bagaimana strategi si ketua kelompok atau kelompok dalam menyelesaikan semua rintangan. Diharapkan dengan adanya lomba halang rintang, kekompakan, dan kebersamaan peserta pramuka makin erat.